Kitab Yehez Kiel, Pasal 24 Kuali dan Daging Perkataan Tuhan datang kepadaku, itu terjadi pada hari ke-10, bulan ke-10, tahun ke-9. Katanya, anak manusia, tuliskan tanggal hari ini dan catatan ini. Pada hari ini, tangan Raja Babel mengapung Yerusalem. Katakan cerita ini kepada keluarga yang tidak patuh, yaitu Israel. Katakan kepada mereka hal ini. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Letakkan kuali ke atas api. Letakkan kuali dan curahkan air ke dalamnya. Masukkan ke dalamnya potongan-potongan daging. Masukkan setiap potongan yang bagus, paha dan bahu. Isi kuali penuh dengan tulang-tulang yang terbaik. Ambilah hewan yang terbaik dalam kawanan domba. Masukkan kayu ke bawah kuali. Dan masaklah daging itu. Masak sup sampai tulang-tulangnya matang. Jadi, inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Celakalah Yerusalem. Celakalah kota pembunuh itu. Yerusalem seperti kuali dengan karatnya. Dan karat kuali itu tidak dapat dipindahkan. Kuali itu tidak bersih. Dan karat tidak dapat dipindahkan. Jadi, daging harus dibuang dan tidak dibagikan di tengah-tengah para imam. Yerusalem seperti kuali dengan karatnya. Hal itu adalah karena darah pembunuh masih ada di sana. Ia menaruh darah ke atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkan darah ke tanah dan menutupnya dengan tanah. Aku mencurahkan darahnya ke atas bukit batu yang gundul. Jadi, itu tidak akan ditutup. Aku melakukannya supaya orang menjadi marah dan menghukumnya. Karena membunuh orang yang tidak berdosa. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Celakalah kota pembunuh itu. Aku akan menimbun banyak kayu api. Masukkan banyak kayu ke bawah kuali. Nyalakan api. Masak daging. Aduk dalam rempah-rempah dan biarkan tulang-tulang masak betul. Kemudian, biarkan kuali kosong di atas bara api. Biarkan menjadi panas sekali sehingga karatnya membara. Karat-karat akan hancur. Karat akan binasa. Yerusalem mungkin kerja keras untuk membersihkan karatnya. Tetapi, karat itu tidak akan keluar. Hanya api penyiksaan akan menghilangkannya. Kamu telah berdosa terhadap aku dan telah berkarat karena dosa. Aku ingin membersihkan dan membuat kamu bersih. Tetapi, karat tidak mau keluar. Aku tidak akan berusaha membersihkanmu lagi hingga murkaku yang membara menghabiskanmu. Akulah Tuhan. Aku berkata bahwa hukumanmu akan datang dan membuatnya terjadi. Aku tidak akan menarik hukuman itu. Aku tidak merasa kasihan kepadamu. Aku akan menghukummu karena kejahatan yang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kematian Istri Yeheskiel Kemudian perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, Anak manusia, Engkau sangat mencintai istrimu. Tetapi aku akan mengambilnya dari engkau. Istrimu akan mati tiba-tiba. Tetapi jangan tunjukkan kesedihanmu. Jangan menangis kuat-kuat. Engkau akan menangis dan air matamu jatuh. Tetapi mengeluhlah secara diam-diam. Berpakaianlah seperti biasa. Pakai serban dan sandalmu. Jangan tutup mukamu. Dan jangan makan makanan orang yang berkabung. Besok paginya, Aku berbicara kepada orang tentang yang telah dikatakan Allah. Malamnya, Istriku mati. Besok paginya, Aku melakukan yang diperintahkan Allah. Kemudian, Orang berkata kepadaku, Mengapa engkau melakukan itu? Apa artinya itu? Dan aku berkata kepada mereka, Perkataan Tuhan datang kepadaku. Ia mengatakan kepadaku Untuk berbicara kepada keluarga Israel. Tuhan Allah mengatakan, Lihatlah, Aku akan membinasakan tempatku yang kudus. Kamu bangga atas tempat itu Dan menyanyikan lagu pujian tentang itu. Kamu suka melihatnya. Kamu sungguh-sungguh suka akan tempat itu. Tetapi aku akan membinasakannya. Dan anak-anakmu yang kamu tinggalkan, Dibunuh dalam pertempuran. Kamu akan melakukan hal yang sama yang aku telah lakukan. Kamu tidak akan menutupi mukamu dan tidak memakan makanan orang yang berkabung. Kamu akan memakai serban dan sandalmu. Kamu tidak akan menunjukkan kesedihanmu secara terbuka. Kamu tidak menangis di depan umum. Tetapi kamu habis karena dosamu dan berkata kepada setiap orang lain secara diam-diam tentang keluhanmu. Jadi, Yehezgiel adalah contoh untukmu. Kamu akan melakukan semua hal yang sama yang telah dilakukannya. Masa hukuman akan datang. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allah. Anak manusia, aku akan mengambil tempat perlindungan dari umat, Yerusalem. Tempat yang indah itu membuat mereka senang. Mereka suka melihatnya. Mereka sungguh-sungguh suka pada tempat itu. Tetapi pada waktu itu, aku akan mengambil kota itu dan anak-anaknya dari mereka. Orang yang luput akan datang kepadamu membawa berita duka tentang Yerusalem. Pada waktu itu, engkau dapat berbicara kepada orang itu. Engkau tidak akan diam lagi. Dengan cara itu, engkau menjadi contoh bagi mereka. Lalu mereka tahu bahwa akulah Tuhan.